Intro Di Sinasak 4 unit rumah kebakaran dari wilayah hukum Polsek Serbalawan telah terjadi kebakaran 4 unit rumah, kejadian pada hari Kamis, tanggal 11 April tahun 2024 sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat di Jalan YMI Lingkungan 5 Sinasak Kelurahan Sinasak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun Rumah tersebut antara lain milik Ayu, 55 tahun, seorang guru TK pemilik 2 unit runa gandeng permanen yang bagian atapnya ludes terbakar Kudian milik Sitrisno, 55 tahun, pemilik 1 unit runa semi permanen yang ludes terbakar dan 1 rumah permanen yang terkena bagian atap rumah ucap saksi Suprato dan Samsul Huda pada sore itu mengatak pada Kamis, tanggal 11 April tahun 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Kapolsek Serbalawan AKP Syamsul Bahri Dali Munte SHMH mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi kebakaran 2 unit rumah gandeng di Jalan YMI Lingkungan 5 Singsak, Kelurahan Sinasak, Kecamatan Tapian Kabupaten Simalungun Berdasarkan informasi tersebut, kemudian Kapolsek Serbalawan memerintahkan Kanit Reskrim Ibda Domes Marbun SH dan personil Piket dan personil Pospol Purbasari untuk mendatangi tempat kejadian perkara setelah sampai lokasi benar ditemukan ada 4 unit rumah yang telah terbakar Berdasarkan keterangan saksi saudara Suprato bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April tahun 2024 sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat Saksi menjelaskan bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong ditinggal mudik oleh pemiliknya dan saksi menyampaikan bahwa pertama kali melihat ada kepulan asap yang berasal dari rumah Ibu Ayu adalah 2 unit rumah gandeng yang bentuknya permanen dan api membakar di bagian atap rumah serta barang-barang yang terbuat dari kayu yang mudah terbakar dan selanjutnya api semakin besar dan menyambar rumah Bapak Sutrisno yang berbentuk semi permanen yang berbatasan langsung dengan rumah Ibu Ayu dan api membakar rumah milik Pak Sutrino dalam keadaan ludes terbakar dan selanjutnya api menyambar 1 unit rumah permanen milik Pak Trisno dan api hanya menyambar di bagian atapnya saja ucap AKP Syamsul Bahri Dali Munte atas kejadian tersebut saksi dan masyarakat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya selanjutnya datang bantuan pemadam kebakaran sebanyak 4 unit yang berasal 1 unit dari PT Bridgestone 1 unit dari PT STTC 1 unit dari Pemkap Siamlungun dan 1 unit dari Pemko Pematang Siantar akhirnya dalam waktu 1 jam api dapat dipadamkan akibat dari kebakaran tersebut ada 1 unit rumah semi permanen yang ludes terbakar yaitu milik Bapak Sutrisno 2 unit rumah permanen yang bagian atapnya ludes terbakar dan 1 unit rumah permanen yang terbakar hanya di bagian atap samping rumahnya akan tetapi masih bisa dipergunakan atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar pukul 2.000.000 rupiah yaitu 2 unit rumah dalam keadaan terbakar di bagian atapnya dan 1 unit rumah ludes terbakar dan 1 unit rumah rusak ringan dilaporkan tidak ada korban jiwa namun dalam kejadian tersebut selain 4 unit rumah yang terbakar 1 unit sepeda motor Yanahamio dan 1 ekor kambing dalam keadaan terbakar atas kejadian tersebut Polsek Dolok Batu Nanggar melakukan penyelidikan dan dari olah TKP diduga api berasal dari hubungan arus pendek dari listrik Sap Muhardi melaporkan selamat menikmati 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 Terima kasih.